Inilah tempat produksi olahan bistik yang terletak di desa Bunga Srejo, Kecamatan Jakenan. Ulang, yang terletak di desa Bunga Srejo, Kecamatan Jakenan. Di sini, olahan bistik berbahan baku ikan dan daging. Dalam satu hari, ratusan kilogram olahan bistik diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan di Kabupaten Pati hingga Kota Solo. Bistik merupakan salah satu olahan makanan alternatif sebagai hidangan rumahan bahkan untuk olah-olah. Produk ini merupakan asli dari Kabupaten Pati, yang bahan bakunya berasal dari tempat pelelangan ikan di Juwana. Bistik ikan adalah salah satu sajian yang terdiri potongan daging ikan yang tegak lurus, dengan tulang punggung setelah sudah termasuk dengan tulangnya. Umumnya, ikan yang dipotong menjadi stik adalah ikan bertubuh besar, seperti tuna dan salmon. Karmilawati, pemilik usaha bistik, mengungkapkan, mulanya dirinya melihat potensi yang dimiliki hasil laut dan kemudian dikreasikan untuk dijadikan bahan baku bistik. Menurutnya, bistik yang disajikan secara sederhana namun lejat, bahkan kaya akan gizi, berasal dari hasil pemanfaatan hasil laut, seperti ikan kerapu, selain mengandalkan bahan baku daging ayam, sehingga kreasinya ini pun banyak dinamati konsumen hingga luar kota, seperti Solo. Selain mengincar pasar luar kota, Karmilawati juga ingin mengenalkan potensi lokal ke daerah lain, mengingat potensi perairan di Juwana sangatlah besar. Saya buat bistik, tapi ternyata ya lama-kelamaan itu orang di sana itu suka, terus saya mengembangkan semula ya sedikit-sedikit, tapi sudah dikembangkan menjadi banyak, dan bukan di pasar gabus saja yang berminat, tapi di daerah Sukolilo, di daerah Solo pun juga berminat. Ikannya apa? Ikannya ikan kerapu. Oksan Nurajai, Simang Limat TV, melaporkan.